Halo selamat sore kembali lagi di Viu Chit Chat hasil kerjasama antara Viu dan juga tiktok Indonesia barengan sama Ilham Ramdana dan kita lagi ada di Lotte Avenue yes hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang mantan tapi menikah sebuah series V original yang baru aja tayang diperanin sama Aurelie Moremans jadi Ana ceritanya adalah tentang Ana ini kehidupannya berubah gara-gara dia baru pindah kerja eh ternyata yang jadi bos adalah mantannya yang namanya adalah Saka diperanin oleh Omar Daniel dan ternyata Saka tuh mendapati dirinya masih menyukai Ana juga setelah sekian lama kira-kira gimana apa yang bakalan terjadi kita akan ngobrol-ngobrol nanti ya abis ini ya by the way Oke buat temen-temen yang baru aja datang boleh langsung ke meja registrasi di situ ada kopi dan juga burger gratis dari Burger Bangor ada juga kopinya eh iya iya dari Burger Bangor dan juga kopi muru eh tapi yang udah makan jangan lupa sampahnya dibuang lagi ya jangan sampai berantakan ya oke ya oke sip Hai kayaknya langsung aja kita panggil kes-kesnya ya yang pertama ada Aurelie Moremans sebagai Ana Maria silahkan duduk Iya tapi jangan terlalu nyender nanti dia bisa jatuh takut banget Iya ada di mana Kak Sandra Lee sebagai Tata dengan jaket kulitnya ting 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 heheheheh Lania Vira sebagai Maria Anak motor silahkan duduk Oke, pertanyaan Basa-basi pertanyaan, gimana kabarnya? Kabar baik, gimana kabarnya mas? Baik, Alhamdulillah Dipanggil mas, langsung deg-degan Oh mas kan? Oh bukan ya Kayak sih, gimana kabarnya? Oke lah Ya, kita udah ketiga kali ya Udah tiga kali, udah bosen Bener, 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 tenang aja Masih banyak ini Lania gimana? Alhamdulillah baik Ya, kita yang kedua kali ya ini ya Yang ke Bandung siapa? Aku Oh iya, lagi, oke Aku dan kamu Oh iya Bukan, oke Siap Jadi gini, nanti kita bakalan main game Tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya Kita juga bakalan ada nonton bareng episode 1 Siapa yang udah nonton? Belum Pulang aja, kalau belum ngapain weh? Udah nonton belum? Selasa kemarin Kan, iya Episode 1-nya gemes banget 2 juga Lucu ya Iya Gak nyangka bakalan selucu itu Kayaknya lebih gemes episode 2 sih dibanding episode 1 Iya, apalagi Kalau episode 1 kan dia lebih kepengenalan karakter Anna dan Saka itu kan Bener History mereka Kalau episode 2 tuh kayak Gemes banget Apalagi ada yang di live ya Ada yang di live itu kacau banget, itu ngakak banget Itu nyebelin sih Iya nyebelin Jadi anda tuh kayak Pernah gak sih kehidupan sehari-hari kayak gitu? Kayak misalnya ada yang manggil Hai Sering banget Sering banget? Sering banget Kok bisa? Iya aku pernah belum lama ini Oh iya udah beberapa tahun sih Jadi aku pikir itu Guru acting aku gitu Aku udah lari udah sampe Apa kabar sih pak? Terus pas aku liat mukanya beda dong Wah Rezekinya bagus seorang ya Eh kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Casey juga nih Soal ada kesulitan gak sih kalau Casey aman-aman aja Semuanya mudah kata Casey gitu Kalau Anna sendiri ada kesulitan gak? Kayaknya perasaan kemarin gak gitu deh Jawaban gue Oh dia aktor papa nata soalnya Iya Cuma jadi tata doang mah kecil Itu ada buktinya kok Ada buktinya online kok Ada sulitnya kalau gue masih Jadi Anna ada kesulitannya gak sih? Pasti ada lah Cuma untungnya kita ada proses reading Jadi kita banyak ya baca-baca bareng Terus kita juga banyak bisa nanya ke sutradara maunya gimana Gini-gini biar satu visi misi Jadi lancar-lancar aja sih akhirnya Nah itu kan kalau kemarin episode 1 sama 2 Itu kerasa banget tuh chemistry sama Omar Daniele Menggemaskan sekaligus menyebalkan Awalnya gimana sih apakah ngobrol panjang jalan dulu hangout dulu apa Gak terlalu banyak proses kayak gitunya di awal Kita pacaran dulu Oh iya Wow Enggak Enggak Ya tadi aku bilang enggak 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 sih Enggak 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 sih untuk nge-build chemistry sama Omar ya kita banyak ngobrol aja sih Kita readingnya memang gak terlalu banyak bareng Tapi pas shooting tuh kita setiap ngatik tuh emang kita satu ruangan kan Jadi daripada diem-biaman atau tidur gitu kita pakai untuk ngobrol gitu dan akhirnya ya Kayak gitu hasilnya Iya kayak gitu hasilnya Keren Gemes 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 Lania Ya Ini Lania adalah salah seorang yang sepertinya benci sekali sama mantannya ya Kita Oh iya kayaknya enggak gitu deh Loh katanya gitu deh Aku selalu respect sama mantan Lania ini pertanyaan yang udah pernah ditanyain di Bandung sebenernya gimana kalau misalnya tiba-tiba ngalamin keadaan kayak Ana Satu lokasi pekerjaan deket banget sama mantan Aku pernah Oh iya Satu lokasi sama mantan kan Iya pernah Terus gimana? Aku kurang gak sih? Pura-pura gak kenal sih Masa sih? Mana mungkin? Aku kayak ngeludahin gitu Kenalan lagi Bener-bener kenalan lagi Gak gitu dong kayak asyik Jahat Kenalan lagi halo halo gitu Biar orang-orang gak tau kan jadi kayak yaudah profesional aja Iya gege cerita sih kemarin Dia satu produksian sama mantannya Terus tiba-tiba kenalan-kenalan aja gitu Kayak orang gak kenal Gila kata kayak gitu Emang kayak gitu? Iya kayak gitu Oke Siap Casey Gue ngeliat kemarin episode satu sama dua Lo kan kemarin merasa kesusahan ketika harus jadi orang yang Sekitar enam atau tujuh tahun lebih tua kan Iya kayaknya lapan tahun lebih tua deh Lapan tahun lebih tua bahkan Dia kayak 28-29 gitu umurnya Iya Oke kok kemarin jadi lebih tua oke kok Bener Iya bagus banget Mamaku juga bilang gitu loh Ih Casey disini dewasa banget ya Aku bilang Oh lo gak tau aja Loh kasih kayak gimana Bahkan kan harusnya usia 28-29 itu keliatan kayak 40-an loh Oh iya Dekasanya Bukanya Oh jangan Perannya Jangan kalau buka Peran aja Ini ada info dari tim risetnya Viu Katanya beberapa case Sebenernya yang keliatannya seru adalah orang yang pendiem dan juga kaku Iya Siapa aja Siapa aja Aku Aku lumayan introvert dan pendiem sebenernya Omar juga begitu Oh iya Iya Tapi untungnya sama aku enggak Iya 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 dong Dan itu lumayan bikin agak susah untuk ngebil chemistry soalnya kan dua-duanya introvert Jadi dua-duanya harus effort gitu kan untuk ngobrol gitu Tapi untungnya dua-duanya emang pengen ngebil chemistry jadi kayak Oke harus duluan ya Tapi setelah udah berjalan aman-aman aja kan Aman-aman aja Si Soalnya G bilang gini Sebenernya itu kita Kalau gak salah dia ngomong bertuju atau Pokoknya kita lah dia ngomong gitu ya Kita adalah kumpulan anak-anak introvert semua nih sebenernya G G introvert Makanya Oh iya Dia introvert juga dia bilang ke aku gitu Cuma emang kalau dia kerja dia emang Profesional Emang dia profesional bercoba untuk bersosialisasi Karena dia sendiri gak nyaman kalau misalnya sama castnya gak Gak ada ngobrol sama sekali gitu Makanya dia selalu yang coba jadi extrovert gitu Hmm kayaknya enggak ya Iya kayaknya enggak ya Sama sekali Gepa mungkas introvert Tidak bisa dipercaya Oke kita bakalan main sedikit doang Ini kita cuman mau baca Gue bakalan bacain satu hal Ini tentang mantan Jawab aja boleh atau enggak bareng-bareng ya Oke Saling nyapa sama mantan? Boleh Oke Main ke rumah mantan? Hah? Main ke rumah mantan? Enggak Tergantung mantan yang mana Loh? Tergantung aku lagi punya pacar juga atau enggak? Kalau gak punya ya Apapun keadaannya main ke rumah mantan boleh apa enggak? Enggak deh Ya enggak deh Enggak Oke Komen-komen di sosial media mantan boleh enggak? Tergantung Ya tergantung mantan yang mana? Tergantung Emang ada perbedaan treatment diantara mantan-mantannya? Kan ada mantan yang jadi sahabat Ada mantan yang putusnya baik-baik Ada mantan yang kayak amit-amit banget gitu Tapi kan kalau baik-baik tidak akan jadi mantan tapi jadi mantan harusnya Enggak juga Enggak juga ya? 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 Kalau putusnya gara-gara agama kan enggak tahu Nah aku mau bilang agamanya kurang tepat Jadi pernah putus gara-gara beda agama? Oh sering Oh sering Kesalahan yang sama memang enak ya? Dinner atau lunch bareng sama mantan berduaan? Enggak Boleh sih? Ya tergantung Tergantung mantannya siapa ya? Tergantung mantannya siapa ya? Tergantung mantannya siapa dan tergantung aku lagi punya pasangan atau enggak Sama pacar Kalau punya pasangan kan pasti dihargai kan Jadi masa dinner sama mantan Tapi berarti ada dong Ini kan kalau pacar kita yang pergi sama mantannya mereka kan? No kita, kitanya, kitanya Oh kita Kasih Ini udah mau selesai Gak boleh Gue kira pacar gue Tapi Aurelie berarti ada dong mantannya yang musuhan banget? Kalau saling nyapa sama mantan boleh Kalau misalnya dinner bareng enggak, enggak mau Kalau misalnya main ke rumah enggak mau Diralat dari nul Dari awal ya Ada yang mantannya marahan banget sampai bener-bener enggak bertegur siapa? Ada Bukan marahan sih lebih ke enggak mau kenal lagi aja Kayak mendingan enggak usah ketemu lagi deh Oh iya? Segitu sakitnya? Kalau sejarahnya sesakit itu disakitin diselingkuhin atau apa Kalau itu aku masih bisa maafin Loh yang enggak bisa dimaafin apa dong? Ada lah pokoknya Wow Diselingkuhin masih bisa maafin berarti ada hal yang lebih parah daripada diselingkuhin Apa ya? Ada lah Apa? Ada pokoknya Kok marah sih? Iya Kok marah? Ini galak marah terus Nonton bareng berduaan sama mantan? Enggak Tergantung mantannya yang mana? Sama terus Oke, oke lah kalau gitu ya Lani yang belum jawab Tergantung Iya tergantung Kalau sama mantan yang ngirim bunga kemarin ke lokasi situ? Iya Boleh enggak? Nah kalau mantannya yang itu gimana? Gimana? Kan itu juga bunganya aku buang Oh Eh sebenarnya waktu itu pas dianterin bunganya ke lokasi Sebenarnya kita semua enggak tahu kan Sebenarnya aku belum kenalan sama Lani ya waktu itu Jadi aku enggak tahu Lani ya Fira itu siapa Emang kita belum kayak kenalan say hi atau apa gitu sama sekali gitu Bahkan pas reading juga Dia kan mukanya antagonis banget ya Jadi kayak gue enggak sama sekali Lu enggak ngerasa antagonis emang mukanya Gue antagonis tapi kan gue mencoba Oke Dan kayak gue coba senyum-senyumin gitu kan Kalau Lani ya waktu itu dia bener-bener yang kayak Wih Antagonis banget Terus ngomongnya cuma sama Kak Gimas sama Kak Omar gitu Oh ngegang Oke Jadi pas dianterin bunganya Lani ya Fira Terus ada KG waktu itu dia saksinya Gue udah mau bilang kayak Oh iya saya Buat gue aja bunganya Tau-tau Kak G tau kan Lani ya gitu Terus dia oh iya di atas Lani ya Fira Di atas lah Ya enggak dapet bunga Ya enggak jadi deh Susah Ambil aja gak apa-apa Ambil aja Susah gak sih Relly lo kerjasama sama anak-anak yang masih bocil-bocil gini Kita seumuran loh Masa Emang gak keliatan Ya keliatannya sih gitu cuman mereka berdua merasa Mereka merasa selalu enggak kita berdua tuh yang paling muda gitu Berdua paling muda gitu terus Enggak sebenernya aku yang paling muda Iya 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 Oke lah Enggak susah kalau mereka sangat seru banget gitu Malah kalau mereka semua kayak aku nanti gak seru dong Semuanya diem gitu Emang harus ada yang menghidupkan suasana Oke Ini kan ceritanya tentang 6 menit ingetin komen di tiktok Iya 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 Yang mau komen di tiktok silahkan ya Komen di tiktok sekarang juga Nanti ada hadiah dari VIEW Oke ini kan ceritanya adalah tentang Yang memberikan kesempatan kedua sama mantan Oke Gue gak tau sih Judulnya adalah spoiler kan Mantan tapi menikah Tapi menikahnya tuh kayak gimana Apakah ceritanya tentang Kalian berdua akan nikah Atau nikah sama orang lain Atau ditinggal nikah atau gimana sih Makanya Kan belum spoiler banget Kok kan bisa aja mantan tapi menikah sama orang lain gitu Oke Tapi balikan sama mantan yes atau no Aku sih no Biasanya aku kalau putus itu benar-benar udah gak bisa Sama sekali Sama sekali sih Berarti sampai sekarang belum pernah balikan sama mantan Belum pernah Kalau putus nyambung yang cuma beberapa hari itu pernah Tapi kalau udah benar-benar kayak Dah ya putus selesai gitu Enggak pernah balikan Gila Tiga cewek ini sama semua Keras Susah ditembus hatinya Dan buat teman-teman nih ya Yang udah duduk menikmati burger dan juga kopi Dari Tomorrow Coffee dan juga Burger Bangor Jangan lupa upload ke story dan juga say thanks Thank you gitu ya Dimension ke At TomorrowCoffee.id Dan juga At Burger Bangor Gitu Kita panggil lagi case-case nya Oh kenapa Iya dateng juga akhirnya Aurelie silahkan Kassandra Lania Fira dan Omar Daniel Apa kabar bos galak? Aduh ya ampun Silahkan duduk Asik Dari money Emang dari kemana kayak gitu Kak? Enggak ya hari ini harus sesinggah ya Jangan gitu Casey Selamat malam teman-teman semuanya Mohon maaf terlambat tadi soalnya dari Pluit jauh banget macet Buset Jauh ya dari Pluit ya Jauh banget dari Pluit Gimana udah nonton kan? Puas gak sih sama hasilnya? Udah happy banget ini di luar ekspektasi Udah nonton bahkan sampai episode 3 juga Dan gak sabar buat nonton yang 4 Kemarin udah nonton thrillernya juga Terus ini bener-bener di luar ekspektasi Senang banget, happy banget Dan responnya sangat positif Teman-teman juga semoga bisa enjoy dan terhibur Pastinya Amin Pastilah Apalagi di ujung episode 1 Selamat datang mantan Wow Merasa tertampar Oke Jadi di episode 1 ada sebuah statement Jethro bilang adeknya Ana Dia bilang gini Kalau sekolah cuma buang-buang duit Kalau sekolah cuma buang-buang duit Menurut kalian gimana sih pendidikan? Penting lah pendidikan Enggak buang-buang duit bang Enggak dong Kan bagus buat masa depan Bagus Soalnya Casey bilang Sekolah tuh buang-buang duit Ngapain sih? Emang Casey kayak gitu gak usah didengerin Perasaan dari kemarin diputer-puter terus nih jawabannya nih Ya kan? Ya kan? Kemarin aku bilang aku gak kuliah Bukan gak sekolah Iya Iya Beda Gimana? Buang-buang duit? Apa enggak? Apa penting juga? Kalau sekolah enggak ya Kalau sekolah enggak Kalau kuliah iya Kalau kuliah enggak juga tergantung Mau ngambil jurusan apa Dan apakah itu ilmunya bakal dipakai enggak beneran ntar Kan banyak orang yang ngambil jurusan Misalnya engineering Tapi ntar malah jadi Artis Artis Atau malah jadi Atau malah jadi ya accounting Atau apa gitu kan Jadi harus bener-bener yakin dulu sama jurusannya Apa-apa Itu bakal dipakai enggak Bener Karena kuliah kan mahal ya Iya Banget Iya banget Lannya gimana? Saya jaga kibisa Ya bener Katanya sih Aku sama kayak dia Oh iya sih bener juga ya Sama kita Sama berdua ya Udah-udah generasi-generasi beda Beda Omar gimana Omar? Kalau aku punya sedikit perbedaan nih Kalau menurut aku ilmu apapun semuanya bermanfaat pastinya Semuanya bisa diaplikasikan Bisa diterapkan di kehidupan kita Dan ilmu tuh adalah satu hal yang menurut aku gak akan pernah mati sih Bener Ibaratnya kalau misalkan kita invest di fisik kita nih Ada masanya dimana pasti memang fisik akan berubah Tapi yang namanya ilmu tuh sampai kapanpun akan hidup Dan akan terus membantu kita sih pastinya Wis Pokoknya apapun ilmunya pasti bermanfaat ya Pasti bermanfaat Jadi pendidikan tuh tetap nomor satu pasti Oke Ini kan Saka Kalau disini telat mulu dimasuk kuliah nih Dulu waktu sekolah gitu juga gak sih? Sebenernya Oh iya Ini aja tadi telat kan? Oh iya betul Emang kalau di lokasi juga Kak Omar selalu telat Tentang sindrom Tentang sindrom Tentang sindrom Tentang sindrom Selalu Sambil syuting sambil kuliah Apalagi di akhir-akhirnya gitu Oke Tapi pastinya berusaha untuk terus dikejar Diubah lah kebiasaan buruk itu Terus Tapi Walaupun telat tapi tugas tetap dikerjain dong Gak kayak Saka Kalau Saka kan tugas gak dikerjain Sampai mau di deo Sampai mau di deo Kalau aku buku selalu bawa Nyatet selalu nyatet Tapi telat Gak Gak penting selesai ya Yang penting selesai Yang penting selesai Amin amin Lania gimana nih? Gitu juga? Telat mulu? Iya Aku jarang sekolah Soalnya aku sekolah di STM Oh iya? Di STM? STM Serius nih? Eh serius STM apaan? STM sekolah cowok-cowok Kebanyakan mulanya cowok Gak maksud kan STM itu ada mesin ada apa gitu Oh aku tetep broadcast Oh tetep broadcast Masih aman Cuman emang tetep lebih banyaknya cowok Oke gila anak STM ngeri abis Ngeri abis Ngeri STM Jago karate Anak STM Naik motor Tangannya patah Gila bener Ngeri 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 Kesi gimana Kesi? Aku gak kuliah Enggak waktu sekolah waktu sekolah Ini gimana sih? Lu langsung defense Gitu lah yang ngomongin sekolah Sebelah lu juga ngomongin STM bukan kuliah Dari tadi Gitu loh Pas sekolah Pas sekolah lumayan kadang-kadang telat Tapi waktu itu emang belum Soalnya aku cuma sampai kelas 6 SD sekolah biasa Abis itu sisanya aku homeschooling Abis itu shooting Bukan gak? Bukan Putus sekolah? Putus sekolah setelah kelas 6 SD? Bukan setelah kelas 6 SD homeschooling Oh oke Kaget Iya Pendidikannya ada kok guys Iya Iya Bukan pendidikan sampai kelas 6 SD doang Iya Pinter banget kok Orangnya gimana? Sama juga? Telat mulu? Aku malah dari kecil gak suka telat Aku gak suka rasanya telat gitu Jadi gak pernah telat kayaknya di sekolah Wow Panutan Keren Ada sebuah scene dimana waktu Ana sedih nih Kan dihibur banget sama Bayu nontonin video lucu-lucu Iya In real life kalian kalo sedih kan biasanya kalo jadi aktor, aktris gitu kan ada Saat dimana jenuh banget nih Belum selesai seriesnya gue udah bosen banget Itu mood boosternya gimana sih cara naikinnya lagi? Kalo aku sih biasanya musik Musik? Iya aku dengerin lagu-lagu yang bikin aku happy terus biasanya itu membantu mood sih Eh gimana musiknya? Apanya gimana? Masih jalan gak kan ngeluarin single gitu-gitu Ini nanti aku mau meeting abis ini gak mau single Oh iya? Ih keren Musik Nanti cerita-cerita kalo udah keluar ya Siap siap Casey ngapain? Kalo lagi jenuh Nonton Kalo gak nonton baca buku Nonton view ya? Yoi Kemarin kan terus bahas kan kemarin boleh bahas kan Casey nih Dia fanatik banget sama view Setelah masuk view semua aplikasi nonton di handphonenya tuh dibuang semua Tinggal view doang Eh jangan salah loh Kemarin aja download view buat apa? Buat nonton mana tapi menikah Gila gak keren Nonton Lani yang ngapain? Ini apa sih? Di lokasi apa? Gak gak maksudnya bebas lagi sedih Mood boosternya biasanya ngapain? Oh iya nonton Terus juga aku tuh Sukanya ketemu-temu Sama temen Ngobrol Hangout ngobrol gitu ya Hangout ngobrol gitu ya Aku gak bisa yang sendiri-sendiri banget gitu loh di rumah Oke Simple ya Omar ngapain? Aku yang pasti dengerin musik Sama pesen makanan yang enak Karena menurut aku good food Good mood Widih Widih kak Makan enak Musiknya musik apa sih? Gaterainya apa gitu? Dangdut ya Dangdut Biasanya di lokasi dengerinnya dangdut Oh iya? Koplo-koplo Koplo-koplo Kok hari ini jadi gue yang dibully ya? Biasanya dia yang dibully loh Hari ini gue yang disudutkan Lu telah sih Makanya gitu Enggak apa aja musiknya Apa aja tergantung moodnya hari itu Kalau lagi scene-nya lagi mau sedih Ya lagunya yang slow, yang sedih gitu Yang lirik-liriknya Atau lagi mau fun Musik tuh lumayan ngaruh loh Maksudnya ngebawa mood kita mau dibawa kemana Dan itu pilihan kita kan Jadi kayak mau dibawa fun Mau dibawa happy Mau dibawa sedih Itu bisa lewat musik Wow keren juga ya Gue gak ngerasain soalnya Kayak gitu sama musik Musik tuh yaudah menemani aja gitu Gak ada yang bisa Karena lu setiap hari kerjaan lu Nah iya itu dia bener-bener Jadi Kamu kalau sedih ngapain? Mood boosternya? Ah itu dia Gue jarang sedih Oh masa sih? Iya Oh enak ya hidupnya ya Iya Gitu Kalo udah mentok banget ya jalan-jalan main Naik motor ke puncak sendiri malem-malem gitu Oh iya iya Wah gila Itu niat banget sih Iya makan mie di warpat Jam 2 pagi pulang kedinginan Sampe kosan Oh gitu enak banget Harus coba Oke sekarang kita bakalan main games Katanya Di lokasi syuting Omar terkenal sebagai Raja Gombal Iya sih Masa sih Iya 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 banget 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 Iya Semua cewek digombalin Oh iya Tapi apalagi Cowok juga Hahaha Gek satunya Tanpa pandang bulu ya Oke Ada yang jago gombal gak? Kita adu sama Omar Mau cewek mau cowok boleh Ada dong hadiahnya nih Gue kasih sekarang Nih Hadiahnya ada tote bag mantan daya menikah Ayo Ayo maju Satu orang cewek satu orang cowok Yuk Yaudah sini Dia lagi megang kamera Yaudah pegangin kameranya Kalau cowok sama Aurelie kan? Iya kalau cowok sama Aurelie jelas dong Iya Lo udah ngarap sama Omar lu ya? Aduh Ayo sini Malah ngesot ngesot Cewek maju satu cewek Iya Iya kesini gombalnya Nanti kita gombalin balik Iya dong Oh iya siap Harus dong Yaudah cewek Mas Soni tolong ambil dong cewek satu Raja dan Ratu Gomba Wow Hah? Eh kapan lagi gombalin Omar Daniel wey Aduh Sini Kiki 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 Yaudah kiki sini kiki Nah Kaos juga nih mantan tapi menikah Gak bisa beli nih dimana-mana nih Iya makanya Iya makanya Siapa namanya Sini dulu Siapa namanya Eki Eki Dari Ma Happy banget sih kenapa sih Ki Seneng lah Ketemu kes-kes yang keren-keren ini Oh Bagus Peresnya oke juga Ayo sini Nyamanya siapa Kiki Kiki Pacarnya Eki Oh Loh keren Eki sama Kiki Oh ini suaminya Maaf om Hahaha Oke Geseran sini ya Jangan jauh-jauh Oke Ayo Eki lu nih Gombalin Aureli dong Kak Aurel kakinya lagi sakit gak Aku baru mau gombalin itu Sumpah Aku dari tadi kayak Bisa jalankan Iya Coba 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 Kakinya sakit gak Enggak kok Enggak ya Berarti masih bisa buat jalan kan Bisa 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 Coba dong buat jalan bisa gak Bisa kok Bisa ya Bisa jalan Jalanin sama aku Ayo Heee Sumpah dari tadi aku mau ngeluarin itu Boleh 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 Balas dong balas Kamu tau gak sih Iya Aku sedih deh Kenapa sedih Kok gak ada bintang-bintangnya disini Kamu tau gak kenapa Kenapa Bintang-bintangnya ada di matamu Hehehe Hehehe Lo digombalin cewek cool dikit dong Hehehe Gimana iya iya tapi tetep aja harus cool dong Sini Kiki Gombalin Omar dong Wah Wah Apa ya Gombalnya ya Apa ya Mas Omar Yes Halo Suka kopi gak Kopi Suka Oh sama dong Apalagi aku suka kopi Apalagi kopi nangkau Aku dengan Bismillah Aduh 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 Balas 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 Tadi Kak siapa namanya Kak Kiki Kak Kiki Yogh Yogurt enak gak Enak Asem Lebih enak lagi jadi your boy Yeeeeh Sadis Kiki inget Anakmu nangis di rumah Kiki Hehehe Hehehe Itu apa Kak Hehehe Hehehe Nih maunya yang mana Oh yaudah kaos Muat kagak Yaudah ini Oke men Games lagi Games kedua Gamesnya adalah Tatap-tatapan Cowok lagi satu nih Ya boleh sini Eh dia duluan nih Ya Tatap-tatapan sama lighting Pulang-pulang burung Sini maju dikit Keisi gantian Tatap-tatapan sama cewek galak Yang Ngedip duluan Dia kalah ya Yang kalah ini Disetrum Jangan dong Jangan dong Coba Buka kacamatanya dong Ini Oh ya kameranya disitu ya Tata-tatapan Samping-sampingan gini Ini aturannya apa deh Siapa yang ngedip duluan kalah Yang ngedip duluan kalah Bentar ya Gampang ngedip lagi gue He? Pemanasan gak? Pemanasan ngapain lu main futsal lu Orang cuman berdiri ngeliat tuh Mau tidur dulu Hehehe Jarang melek emang Udah siap ya Oke Tiga Dua Satu Duh Duh Takut banget Takut Takut Tajem banget lagi matanya nih Mas Burhan nih Gila banget nih Hehehe Jangan ditutup Casey gimana sih? Gak bisa Aku tuh harus Kedip Kalau gak nangis Oh iya matanya udah merah Ya udah silahkan duduk Hehehe Maaf ya Lu Anak orang jadi nangis namanya siapa? Andre Dari mana rumahnya Andre? Jakarta Barat Andre Dia nangis Gombalin Andre biar happy Andre Aduh Biar lancar, biar lancar Aduh Lampu lalu lintas Tau Warna merah artinya apa? Stop Warna kuning? Pelan-pelan Atau nama lainnya? Hati-hati Hati-hati Kalau warna hijau? Go Bahasa Indonesia nya? Jalan Yuk mau jalan kemana? Gila Gila Semuanya jalan-jalan gitu ya konsepnya ya Thank you Andre Dah Kak Sandra tadi katanya mau bales pantun Oh iya Casey mau bales pantun gak Casey? Enggak ya Kaos? Abis Ini Ini aja gak apa-apa Ya udah Ya udah Ya udah Eh? Apaan? Apaan lu dibales duduk lu? Udah gombalannya bingung lagi Ceweknya keburu ilfil Aduh Tata-tata mana lagi nih? Satu games lagi? Oh Tata-tata mana satu lagi? Oh Tata-tata mana satu lagi? Cewek sekarang cewek Tata-tata apa-apa nama Omar Yuk Yuk Ayo Ayo Hati-hati baper Ada tuh ada ada Asik Siapa? Ada dua ada dua Ini yang ngerasa ada dua nih Membingungkan Yaudah maju Berdua gimana emang di gurita Matanya empat Atau gue bisa aku ke kanan satu kiri satu Ngeri abis Sini-sini Namanya siapa? Putri Putri Rumahnya dimana? Ditinggal dong gak dibawa Gila Lucu banget nih Putri Put Udah nonton belum? Kebetulan sih tadi udah Nonton tapi sekilas ya Mohon maaf Oke lah gak apa-apa Terserah lu Put Iya Iya Majuan dikit Stop Udah silahkan Yang ngedip kalah ya Putri buka kacamatanya Put Makin gak ini dong Oh yaudah terserah Tiga Dua Satu Putri nih Wah ini kayak di FTV-FTV nih Wah gimana? Dia ngedip dia kaget Keren Putri Padahal masih bisa ditahan Tapi tadi kayak refleks kayak Udah Udah kak kita sama kak Ulang ulang Kalau gitu ulang 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 Omar salting ya Siap ya Jangan refleks lagi Oke Satu Dua Dua Tiga Dilihatin Omar loh Hidungnya mancung Matanya Matanya bagus ya Iya matanya cokl Ada bintang-bintang di matanya mereka Wah Bibir tipisnya itu loh Omar itu Tiba-tiba Tiba-tiba Jilat bibir lagi Tiba-tiba Aduh Aduh Udah Sama tuh, udah, adi-adi jangan refleks, belum, 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 jangan refleks, jangan refleks. Kak Omar, tahan Kak Omar, tahan. Putri udah berair matanya. Tiba-tiba keluar air matanya Kak Omar. Air matanya jatuh, tukar bukan gue doang. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Iya kamu ada dengan kita Kak. Wah, gila loh sampe nangis. Gila. Sampe menangis-menangis loh. Putri satu-satunya cewek yang bisa bilang gue bikin Omar Daniel nangis. Gila. Keren, keren banget, keren, keren. Putri katanya tiap malem latihan melek gitu ya? Kebetulan gak pernah kedip ya. Oh. Serem ya, put, gombalin dong Omar. Bukan, gak apa-apa kan. Iya, iya, iya. Kak Omar. Hai. Sehat kan ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Tapi, di deket rumah Kak Omar ada apotik gak sih? Apotik ada. Tapi, kok Kak Omar tuh kayak apotik kosong ya? Kok bisa? Soalnya gak ada obatnya. Bales Mar, bales. Lu kan kompetitif tuh orangnya, bales. Iya Kak Omar kompetitif bang. Jangan suruh gue mikir. Omar masih nangis. Pusing, 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 pusing. Apa ya balesin ya? Gue gak bisa batik. Tolong, tolong. Lu kan raja gombal. Tungguin lagi pressure. Gue gak tau gombal. Gue gak tau. Gak tau beneran. Gue bisa keren deh. Pajang bang. Ingat gak? Kayak hafalin dia lo. Put. Mau tukeran tulang gak? Kamu jadi tulang rusuk aku, aku jadi tulang punggung kamu. Wow! Mau gak Bud, mau gak Bud? Mau banget dong Bud mau hadiah apa? Tas atau dompet? Ini bukan dompet sih ini apa sih? Clutch Mau apa? Oke siap Terima kasih dadah Terima kasih Putri Kita mau menyapa penulis dari Mantan Tapi Menikah nih ada Kak Amir Rahmi, halo Hai Gimana ke toiletnya? Sukses? Terima kasih ya Udah nulis cerita yang lucu banget Ya Gak ada mic soalnya jadi bingung kan Gue juga bingung disuruh siapa Makasih ya Kak Amir ya Oke kalau gitu acaranya udah selesai Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dateng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aurelie Terima kasih Casey Terima kasih Lania Fira Omar Daniel thank you Mudah-mudahan Matan Tapi Menikah Meledak Amin Penontonnya puluhan juta Amin Segera ada season 2 Amin 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 Bikin story ya Dimension ke berdua ya Tumoro Coffee Sama ke Burger Bangor Oke Nanti yang ada disini Jangan pulang dulu ya Kita punya kejutan Tapi nanti Kita mau ngucapin terima kasih sama Kita mau ngucapin terima kasih sama TikTok Udah kerja sama-sama View Udah gitu tonton terus Mantan Tapi Menikah Di View Setiap hari Selasa dan Rabu Episode barunya Gratis Dua episode Oke Sampai ketemu lagi Ilhamdulillah pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Thank you Terima kasih Terima kasih.